sedikit lagi hi guys kita sudah sampai di destinasi tujuan kita jadi hari ini mau ajak kalian ke pantai giring-giring di kecamatan ini masih di pinggir jalan nah Umi kasih lihat ya ya itu dia tempat wisatanya kita kesana ya karena disana kayaknya banyak banget kuliner yang mau kita coba kita kesana oke kesana dadah Mariam kita jalan dulu oke guys jadi sekarang Umi sudah berada di salah satu destinasi wisata yang ada di kecamatan biduk-biduk tepatnya di kampung giring-giring nah disini adalah wisata kuliner yang wajib banget kamu kunjungin kalau kamu lagi liburan ke biduk-biduk jadi gak usah pusing-pusing mau cari makanan dimana kamu bisa langsung aja datang ke wisata kuliner yang ada di pantai giring-giring ini lokasinya tepat banget di depan pos Yandu giring-giring disini kamu bisa menemukan berbagai macam kulineran nah kalau sore hari ini tuh jadi tempat favorit banget deh yang bisa kita kunjungin buat nyari jajanan dan ngenyanyin perut so buat kalian semua kalau misalnya main ke biduk-biduk jangan lupa mampir ke wisata kuliner ini dijamin perut kalian akan kenyang dengan berbagai macam jajanan oh iya tempat wisata kuliner ini juga terbilang masih baru banget ya belum beberapa lama dalam tahun ini juga baru diresmikannya dan lumayan rame dikunjungin para wisatawan lokal maupun yang dari luar daerah karena emang tempatnya sejuk banget di pinggir pantai gitu dengan suara deburan ombak suara angin yang sepoi-sepoi sore hari enak banget deh adem banget kalau kalian menghabisin waktu sore-sore disini nah untuk mencapai wisata ini jika dari kota Tanjung Redop kalian harus menggunakan kendaraan darat dulu sekitar 5-6 jam menuju biduk-biduk kemudian dari biduk-biduk itu hanya sekitar 15-10-15 menit deh udah sampai di wisata kuliner pantai giring-giring ini nah kalau kalian dari biduk-biduk itu dekat banget ya jadi kalian bisa nginap dimana aja terus nanti cari makannya boleh deh kesini siap banget kan guys kulineran disini ini ada macam-macam minuman tuh ada kebab burger roti bakar dan berbagai macam gorengan nih rombongan udah pada duduk makan-makan asik banget kan ya kalau nongkrong disini sore-sore atau malam gitu